Sementara itu, Pemirsa, pemerintah saat ini tengah menggodok skema kredit modal kerja untuk korporasi yang terdampak COVID-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan mempersiapkan aturan lanjutan terkait dengan penempatan dana pemerintah ke lembaga, di mana nantinya bank pembangunan daerah hingga bank swasta juga akan memperoleh fasilitas yang sama. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai merumuskan aturan untuk memperkuat proses penyaluran kredit modal kerja bagi korporasi demi mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Dalam aturan lanjutan penempatan dana di Bank Himbara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran kredit khusus ke korporasi tidak hanya melibatkan bank milik negara, melainkan bank swasta, bahkan bank pembangunan daerah yang telah disetujui otoritas jasa keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pihaknya tengah membicarakan secara internal maupun dengan OJK terkait rincian pengaturan dalam penjaminan maupun opsi penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah hingga swasta. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui skema kredit ke UMKM maupun segmen korporasi. Kan sedang diselesaikan mengenai polisinya sama mekanismenya nanti, penjaminannya melalui siapa dan seperti apa. Tadi permanikannya tetap Himbara atau? Enggak, enggak. BPD kemungkinan akan masuk ke sini? BPD nanti akan dimasukkan. Bang swasta juga enggak sih, Bu? Kemarin kan juga seperti itu. Ada dasarnya sih semua yang bank umum yang eligible, yang dianggap oleh OJK. Sekedar informasi, dalam program PEN, pemerintah telah menganggarkan Rp53,57 triliun untuk kredit modal kerja korporasi. Pemerintah akan selektif dan menggandeng OJK dalam penentuan kriteria bank umum swasta. Selain mendorong penetrasi bagi UMKM, pemerintah juga akan mendorong penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi dengan pinjaman di atas Rp10 miliar.